Menggunakan sistem rotor intermasing dengan satu tempat duduk dan mampu terbang di segala kondisi cuaca. Inilah helikopter Kemen Kimek. Helikopter Kemen Kimek atau K-1200 adalah sebuah heli unik buatan Amerika yang menggunakan desain intermasing rotor atau sincropter. Dengan sistem rotor ini, Kemen dapat dioptimalkan untuk operasi muatan kargo eksternal dengan mampu mengangkat muatan lebih dari 6.000 kg, di mana berat tersebut lebih berat dibandingkan bobot heli itu sendiri. Dalam desain intermasing rotor, terdapat dua rotor yang saling berhubungan, sehingga rotor tersebut tidak pernah saling bertabrakan. Selain itu, dengan desain ini, kebutuhan akan rotor ekor juga tidak lagi dibutuhkan. Kemen Kimek adalah platform serba guna, multiperan, dan mampu terbang di segala kondisi cuaca. Helikopter ini sengaja dirancang untuk membawa beban eksternal dengan satu kursi pilot tanpa adanya kursi tambahan. Terlepas dari penampilannya yang terlihat rapuh, Kimek adalah mesin pekerja keras dengan kualitas yang tak tertandingi yang memungkinkannya membawa muatan kargo berat. Pada tahun 1947, Anton Fletner, seorang insinyur pesawat asal Jerman, dibawa ke Amerika Serikat sebagai bagian dari operasi paperclip. Fletner adalah seorang pengembang helikopter sistem rotor intermasing Jerman selama Perang Dunia Kedua, yang dipamerkan dalam desain Fletner 256 dan Fletner 282 Colibri atau Hummingbird. Fletner 256 adalah helikopter satu kursi yang relatif kecil, yang dimaksudkan untuk operasi dari U-Boot Jerman dalam peran anti kapal selam. Anton Fletner akhirnya memilih untuk menetap di Amerika Serikat dan menjadi kepala desainer perusahaan Kemen. Dia pun mulai merancang helikopter baru menggunakan rotor ganda Fletner. Perusahaan Kemen sendiri mulai didirikan pada tahun 1945 yang berbasis di Blomfield Connecticut di bawah kepemimpinan Charles Kemen dan segera terjun ke dunia penerbangan helikopter. Pada tahun 1956, Kemen pun dipercaya bekerjasama sebagai subkontraktor untuk beberapa perusahaan pertahanan ternama, termasuk McDonnell Douglas. Helikopter Kemen Kimek dikategorikan sebagai Syncropter, yang merupakan helikopter dengan menggunakan sistem rotor intermasing. Rotor tersebut berputar ke arah yang berlawanan, dengan desain sedemikian rupa sehingga bila rotor tidak akan bertabrakan. Kimek pada dasarnya menggunakan bentuk konsep yang dimodernisasi dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pesawat sayap putar yang paling layak. Penggunaan rotor intermasing ini berarti bahwa Kimek tidak memerlukan rotor ekor konvensional untuk melawan efek torsi yang ditemukan pada helikopter yang menggunakan rotor tunggal. Penggunaan rotor intermasing memberi Kimek kemampuan yang membuatnya relatif lebih mudah untuk digendalikan. Konon, pengaturan rotor seperti itu terbukti lebih efisien dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan helikopter konvensional. Desain segaris yang ramping dan tata letak satu tempat duduk yang berada di Kimek memungkinkan pemandangan yang lebih baik dari kokpit berkat jendela kanopi samping yang menonjol. Tampilan depan juga didominasi oleh bagian kanopi melengkung yang besar dan pilot duduk di kursi yang ditinggikan dengan sudut pandang yang luas. Secara keseluruhan, Kimek bekerja secara efektif untuk meringankan beban kerja pilot dibandingkan dengan sistem helikopter lain yang berusaha mencapai peran yang sama. Tidak ada manajemen multi mesin atau kerumitan pada gearbox yang harus dihadapi karena hanya ada satu mesin tanpa rotor ekor. Bahkan, Kemen mengklaim satu-satunya persyaratan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Kimek hanya cukup dengan pilot dan mekanik terlatih tanpa memerlukan perawatan dan fasilitas khusus. Selain itu, Kemen juga mengklaim jika Kimek sebagai helikopter dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Secara dimensi, badan Kimek memiliki panjang 15,8 meter, tinggi 4,14 meter, dan jarak antar ujung paling-paling 14,7 meter, sementara berat kosongnya hanyalah 2.334 kilogram. Beban maksimal yang mampu dibawanya mencapai hampir dua kali lipat beratnya sendiri, yaitu 4.572 kilogram. Heli ini didukung oleh satu mesin turkoshaft seri Honeywell T53-17 yang menghasilkan daya sebesar 1.500 horsepower. Mesin tersebut memiliki jangkauan 560 kilometer dengan kecepatan tidak lebih dari 190 kilometer per jam. Sejak tahun 1998, Kemen telah mengembangkan versi Unmanned Kimek atau tanpa awak. Pada Maret 2007, Kemen dan Lockheed Martin bekerjasama untuk membuat proyek yang dibutuhkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Helikopter multimisi tak berawak Kimek, lalu dikembangkan untuk misi berbahaya. Pada Desember 2010, pihak Angkatan Laut Amerika memberikan kontrak sebesar 46 juta USD kepada Kemen untuk membuat dua pesawat, di mana ia pertama kali digunakan di Afganistan pada tahun 2011 untuk mengirim pasokan makanan. Pada tanggal 5 Juni 2013, salah satu helikopter Kimek tak berawak jatuh di Afganistan saat mengirim pasokan untuk Angkatan Laut Amerika dalam mode full otonom tanpa kendari pilot. Setelah itu, penerbangan operasional dari Kimek tak berawak yang tersisa ditangguhkan. Dari laporan yang didapat, kecelakaan itu sebenarnya bisa dihindari jika saja pilot melakukan intervensi lebih awal dan juga disimpulkan bahwa fitur otonom tetap membutuhkan campur tangan manusia. Helikopter Kimek memulai penggunaan untuk kebutuhan komersial pada tahun 1994 sebagai helikopter pengangkut dan menjadi alat yang hemat biaya untuk mengangkut kayu gelondongan dari hutan. Muatan dan kinerjanya di ketinggian menjadikannya platform yang ideal untuk lingkungan semacam itu. Kimek dirancang untuk pekerja dalam kondisi dan keadaan paling ekstrim mempertahankan kemampuan penuh dalam suhu panas dan ketinggian tinggi. Hal ini memberikan kinerja yang terukur bagi operator yang melakukan misi penyelamatan atau menjatuhkan air pada kebakaran di daerah pegunungan. Kemampuan angkat beratnya membuat Kimek juga ideal untuk bantuan pencana di mana ia mampu pekerja berjam-jam sambil melakukan operasi pengangkatan berulang seperti pada pengiriman pasokan ke daerah yang dilanda banjir menyingkirkan puing-puing dari daerah yang dilanda kepal atau menyelamatkan individu yang terjebak di atas gedung bertingkat. Dari mulai Amerika, Eropa, Asia hingga Australia helikopter Kimek adalah salah satu alat yang luar biasa dalam memerangi kebakaran hutan karena kemampuannya untuk membawa sejumlah besar air ke titik api di lingkungan yang panas dan suhu tinggi. Dengan menggunakan pambi packet untuk membawa air Kimek dapat mengisi ulang emberaksasa di sumber air yang lebih kecil dekat dengan titik api sehingga mampu menanganinya dengan lebih cepat dan efisien. Terima kasih telah menonton!